Gubernur New York, Andre Cuomo, pada hari Kamis memperpanjang perintah penutupan wilayahnya sampai 15 Mei. Meski kasus corona di kota New York alami penurunan, tetapi perlu menjaga kewaspadaan. Gubernur menunjuk penurunan angka rawat inap dan pasien dirawat di perawatan intensif, tetapi mengatakan tingkat infeksi harus menurun, sebelum ekonomi dapat mulai dibuat kembali. Pengumuman itu muncul menjelang pelaksanaan arahan mandat New York memakai masker di tempat-tempat umum, dan setiap orang juga harus menjaga jarak sekitar 2 meter. Cuomo mengatakan negara bagian New York di mana setidaknya 11.586 orang telah meninggal karena COVID-19, dan lebih dari setengah juta telah dinyatakan positif. Cuomo akan menyumbangkan 100 ventilator masing-masing ke New York City, dan Michigan yang terpukul keras dan 50 untuk Maryland. Inggris memperpanjang lockdown untuk mengatasi virus corona, setidaknya selama 3 minggu ke depan. Sebab, Inggris salah satu negara terparah dilanda pandemi COVID-19, dengan hapusan orang yang meninggal setiap hari. Menteri Luar Negeri Dominic Red, yang menjadi wakil Perdana Menteri Boris Johnson ketika ia memulihkan diri dari COVID-19, menilai terlalu cepat untuk menghentikan sistem ini. Johnson memerintahkan, memberikan kekuatan polisi untuk menendam mereka yang melanggar aturan. Dapatkan update video terbaru, berita indonesia.link, dengan cara subscribe, lalu klik tombol lonceng, dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!